Keinformasi pertama, saudara, seorang ibu berusia 60 tahun dan anaknya yang masih remaja meninggal dunia usai terseret banjir bandang di Kabupaten Aceh, Tenggara Aceh. Selain rumah korban yang rusak para jerjang luapan air, puluhan rumah di lima desa, juga terdampak banjir bandang yang tiba-tiba datang. Dengan alat seadanya, warga mengevakuasi jasad Saline 60 tahun dan putrinya siah indah 14 tahun. Ibu dan anak itu ditemukan sudah tidak bernyawa akibat banjir bandang yang menerjang pemukiman mereka selasa malam lalu. Selain rumah korban yang rusak parah di terjang luapan air, puluhan rumah di lima desa di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh, Tenggara, juga terdampak banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Kemudian kita melakukan supaya pencaharian dengan jarak pandang terbatas. Setelah ditemukannya dua korban, maka operasi sar diusulkan untuk dituduh. Hingga kini warga berusaha membersihkan air bercampur lumpur dan material banjir yang masih berserakan. Muhtar Udi Nyakob melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tenggara, Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!